Sialoom, boleh lebih keras lagi Sialoom, Bapak Ibu Suras dari yang terkasih boleh tengok kanan kirinya katakan Sialoom juga hadir dengan yang lain. Eh senang menyapa anda semuanya Bapak Ibu Suras dari yang terkasih dan sangat bersyukur ya hari ini kita bisa kumpul kembali sebagai puncak dari rally doa 24 jam. Siapa yang mungkin mulai dari kemarin sore pukul 6 sampai tadi sore pukul 6 dan pucatnya hari ini siapa yang sudah ambil waktu untuk rekrut rally doa boleh angkat tangan? Mungkin ada yang on site ada yang online gitu ya wah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya percaya pasti ada banyak cerita ada banyak pengalaman rohani yang ada alami saya sendiri dan teman-teman tadi ambil di yang shift 18 jam 11 siang. Tapi saya lihat video teman-teman yang CG itu ada yang jam 3 pagi di kamar mereka zoom ya sambil anaknya itu lagi tidur mereka berdoa. Saya lihat wah luar biasa dan ini adalah puncak dari rally doa 24 jam dan juga doa persiapan untuk kita memasuki CG Fund yang akan diadakan minggu mendatang di bulan September. Nah bagi anda yang baru pertama kali beribadah jika ada di tempat ini bolehkah anda mengangkat tangan anda pada hadungan yang ketiga jika ada yang baru pertama kali hadir pada untuk ibadah di GMS Rooftop Surabay Barat ini boleh angkat tangan anda? Adakah yang baru pertama kali? Oh ini semua member dan semua anggota CG ya saya percaya kita akan masuk dalam kan Tuhan bahwa kita masuk lebih dalam dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan lebih lagi kita akan punya hati buat jiwa-jiwa hati buat bangsa saya percaya. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Yang percaya dan mengingini Tuhan malam hari ini sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dan ibadah ini streaming ke seluruh GMS dan beberapa ROIC yang ada. Jadi kita bersama-sama seluruh GMS saat ini kita berdoa bersama-sama buat negara, buat bangsa kita tercinta. Dan juga persiapan sekaligus untuk persiapan CG Fund. Kita mau siapkan diri kita dan saya percaya Tuhan akan berikan hati untuk mengasih jiwa-jiwa dan juga hati untuk mengasih bangsa kita. Dimanapun Bapak Ibu sudah jadi yang mengikuti ibadah ini. Tidak ada pengumuman yang lain mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa untuk segera kita memulai. Rally doa 24 jam ujung dari rally doa 24 jam yaitu doa bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Tuhan keijak syukur buat malam hari ini kalau ini menjadi puncak dari rally doa 24 jam dan juga sekaligus persiapan memasuki CG Fund. September yang akan datang yang akan diadakan oleh GMS dan ROIC seluruhnya. Mari berdoa Tuhan beliau malam hari ini Tuhan berikan hati untuk mengasih jiwa-jiwa yang terhilang. Hati untuk mengasih bangsa ini juga Tuhan. Jadikan kami garam dan terang menjadi gereja yang bersinar. Bagi sekeliling kami dan ketika nama Tuhan ditinggikan, nama itu akan menarik banyak orang datang. Bangkitkan kami terus Tuhan, jadikan kami gereja yang terus bersinar. Menyatakan kemuliaanmu, terus punya hati untuk yang terhilang. Kami mengucap syukur Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya tangan sama-sama. Amen. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat. Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasanya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan sekenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan alam. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Haleluya, mari sama-sama bangkil berdiri, c'mon! Hei! Mari kita semua, umat pilihan alam. Dengarlah panggilannya, tu mengenal pipimannya. Sekarangnya waktunya, tu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat panggil berdiri. Mari kita semua, umat pilihan alam. Dengarlah panggilannya, tu mengenal pipimannya. Sekaranglah waktunya, tu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat panggil berdiri. Terima kasih. Kukang banggi, nyatakan kemuliaannya. Kukang banggi, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut beruntung. Semua lidah mengaku. Yesus, Yesus, Yesus s Sekaranglah waktu yang ku berdiri bagi bangsa ini Mari masuk umat pemeran Kukan baki, nyatakan kebesaran Kukan baki, nyatakan kebesarannya Sampai setiap tutupanku, semua lidah mengaku Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Kukan baki, nyatakan kemuliaannya Kukan baki, nyatakan kebesarannya Sampai setiap tutupanku, semua lidah mengaku Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Kukan baki, nyatakan kemuliaannya Kukan baki, nyatakan kebesarannya Sampai setiap tutupanku, semua lidah mengaku Jatakan Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Jatakan Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Haleluya Kami melihat bagi, nyatakan kebesarannya Jatakan Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Jatakan Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Jatakan Yesus Kristus di alat Tuhan, Raja segala raja Kukan baki, nyatakan raja Kami melihat bagi, nyatakan kebesarannya Kami melihat bagi, nyatakan kebesarannya Kami melihat bagi, nyatakan kebesarannya Kau telah memanggilku Untuk menjadi alat kerajaanmu Ku mau melangkah maju Sebab roh kuduslah yang membangunkanku Ku mau beritakan sampai suruh dunia tahu Katakan Yesuslah Tuhan atas segala bangsa Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku Menceritakan kebesaranku Perkuatanmu Bagi-Mu Tuhan segera pasang mudanku Sampai akhir nampak hidupku Kasetia lintang ke nama-Mu Yesus Haleluya Kebesaran Tuhan di tengah-tengah kita Amen Semuanya bisa dong tepuk tangan di atas kepala pulang Aku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa Sekali lagi katakan Ku mau beritakan sampai suruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa Pakailah Tuhan atas segala bangsa Ku cintakan kebesaranku Perkuatanku Perkuatanku Lepas itu Tuhan Segera pasang mudanku Sampai akhir nampak hidupku Kau setia beritakan Kau setia beritakan Nama-Mu Yesus Kau setia beritakan Nama-Mu Yesus Haleluya Haleluya Kami berikan segala pujian bagimu Tuhan Hormat Kemuliaan bagi Allah kami yang kudus Haleluya Haleluya Amen Ku datang Tuhan Dalam hadiratmu Amen Berhiaskan kekudusan Seluruh surga sujud menyembah Amen Kudus Ku tersunggu Dan berseru kudus 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 Tuhan Sudah umi Menyembah Ku Berikan kemuliaan Bagi Allah kita yang kudus Ku datang Tuhan Dalam hadiranku Berhiaskan kekudusan Seluruh surga Sujud menyembahmu Ku tersungguh dan berseru Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Alam semesta alam Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Surga bumi menyembahmu Tuhan Kudus, kudus Kuduslah Kuduslah Tuhan Alam semesta alam Kudus, kuduslah Kudus, kuduslah Tuhan Surga bumi menyembahmu Mari setiap kita lebih lagi menyembahkan Suara menyembah Kudus, kuduslah Tuhan Kuduslah Tuhan Alam semesta alam Kudus, kuduslah Tuhan Alam semesta alam Alam semesta alam Kudus, kuduslah Tuhan Tuhan Surga bumi menyama-Mu Surga bumi menyama-Mu Kira mana-mana Gereja pun dapat menyama-Mu meninggikan Namaku yang kudus Haleluya 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 Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Alasemersalah Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Surga bumi menyama-Mu Kudus, kudus Kuduslah Kuduslah Tuhan Alasemersalah Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Kudus, kuduslah Kudus, kuduslah Kudus, kuduslah Tuhan Alasemersalah Kudus, kuduslah Kuduslah Tuhan Surga bumi menempa-Mu Surga bumi Surga bumi menempa-Mu Surga bumi menempa-Mu Haleluya Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Nyatakanlah kemuliaan-Mu Kan kami tinggikan Kami agungkan Mau Yesus Tuhan Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Nyatakanlah kemuliaan-Mu Kami serukan Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Nyatakanlah kebesaran-Mu Kan kami tinggikan Kami agungkan Oh Yesus Tuhan Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Bagi kemuliaan-Mu Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Bangsa-bangsa Bangsa-bangsa bagi kemuliaan-Mu Oh Tuhan Oh Tuhan Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Engkau Beracara dengan umat-Mu Dan disini ya Tuhan Ada roh doa Ya Tuhan Jadikan rumahmu Rumah doa bagi bangsa-bangsa Dari bangsa Indonesia Dan juga sampai ke bangsa-bangsa lain Dimana Engkau Telah menyebar kami Kami berdoa Supaya Pada hari ini Waktu kami di puncak rally doa Kami sungguh-sungguh ya Tuhan Menaburkan sesuatu Yang akan mengubahkan the faith Nasib bangsa-bangsa Dimana kami berada Kami berdoa supaya Kuasa doa ini Sungguh-sungguh mengatasi langit Dan mengubahkan Hal-hal yang mustahil Untuk berubah Tapi karena kami berdoa Ada kuasa Engkau yang akan mengubah Haluannya Kami berdoa Dikau luputkan Umatmu Dari marah bahaya Dari hal-hal yang tidak berkenan Kepada Allah Dan kau memakai gereja kami Ya Tuhan Gereja kami ini Dimana-mana Ya Tuhan Yesus Sebagai kepanjangan tanganmu Sebagai mercusuar doa Dan pakai kami Setiap individu Ya Tuhan Dengan roh doa Sebab segala sesuatu Yang Tuhan kerjakan secara korporat Tuhan kerjakan secara pribadi Individu lepas individu Di tempat ini Kami menerima Urapan yang sama Sampaikan sabdamu Beritakan firmanmu Sembunyikan hambamu Di balik salimu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Puji Tuhan Berikan tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Yang ada di tengah kita Shalom semua Jangan duduk dulu Untuk saya Saya mau sapa dulu Semua kita Ini kan disaksikan live Diikuti live Oleh gereja kita Dimana-mana Sampai ke berbagai negara Ya Dan saya percaya Ada roh persatuan Dan waktu kita sepakat Tempat sepakat Adalah tempat otoritas Tempat sepakat Adalah tempat berkat Saya percaya Semua kita akan diberkati Dan kita jadi berkat Doa kita akan mengubahkan Sesuatu malam hari ini Berikan welcome home Pada kanan kirinya Haleluya Dan juga berikan tepuk tangan Untuk orang-orang yang ada Di tempat-tempat lain Bersama dengan kita Praise the Lord Silahkan duduk Sore tadi Sebelum saya Setelah saya baca Alkitab Bekerja Di rumah Sebelum saya siap-siap Mau kesini Saya tertidur Waktu saya tertidur Sebentar itu Saya sampai cerita Sama istri Dan anak-anak saya Saya itu tidur miring Ada yang pegang Ada yang pegang saya Dengan lembut Bangunkan Di lengan sini Ya satu menit sebelum Waktu saya untuk bangun Biasanya memang Saya selalu alami itu Waker belum nyala Saya Sudah terjaga Mungkin kita semua Ada di antara kita Juga begitu ya Set waker Pukul 6 pagi Misalnya 6 kurang 5 Sudah bangun Tapi tadi Biasanya sih Bangunnya dari dalam Tadi itu ada yang banguni Saya dari luar Ada yang pegang saya Dengan lembut Saya gak kaget Saya gak terkejut Karena begitu gentle Saya melek Saya buka mata Eh Istri dan anak-anak saya Dari sana Saya tahu itu Tuhan Saya tahu malam hari ini Tuhan berkepentingan Dan saya Tuhan Membangunkan hambanya Pelan-pelan Supaya nanti saya Tidak terkejut Lalu habis itu Tergesa-gesa Saya siap-siap Waktu masih banyak Lalu saya Waktu on the way Kesini Saya merasa kayak Kita itu perlu Lebih banyak berdoa Untuk bangsa-bangsa Dimana kita tempatkan Dan saya khususnya Juga punya pesan Untuk Indonesia Mari kita buka dulu 1 Timotius Fasal 2 Ayat 1-4 1-4 Mengenai doa jemaat Adalah surat paulus Kepada Seorang hamba Tuhan muda Yang memimpin gereja Yang cukup besar Di saat itu Tradisi gereja Mengatakan Memperkirakan Ada 60 ribu orang Percaya di Ephesus Dan Yang digembalakan Oleh saudara Timotius Dan paulus menulis Satu surat Untuk mengingatkan Pentingnya doa Dalam kehidupan berjemaat Ini mengenai doa jemaat Saya kasih judul Topik khutbah saya Simple Untuk mempersiapkan kita Sembayang lebih lagi Supaya semua orang Diselamatkan Itulah tema khutbahnya 1 Timotius Fasal 2 Ayat pertama Pertama-tama Aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan syukur Untuk semua orang Untuk raja-raja Dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup Tenang dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Itulah yang baik Dan yang berkenan Kepada Allah Juru selamat kita Yang menghendaki Supaya semua orang Diselamatkan Dan memperoleh Pengetahuan Akan kebenaran Sampai ayat 4 saja Ayat pertama Ada tulisan Pertama-tama Pertama-tama disini Menunjukkan Betapa pentingnya Yang Paulus Hendak katakan Dengan kata lain Doa Adalah salah satu Aktifitas utama Di dalam kehidupan Berjemaat Gereja itu Peruntukannya Adalah untuk berdoa Salah satu Salah satu Gerakan yang Paling-paling Penting Di dalam gereja Adalah Gerakan doa Tapi gak semua orang Memang ready Untuk ini Gak semua orang Datang ke gereja Dengan motivasi Yang sama Gak apa-apa Kalau ada bayi-bayi rohani Tapi waktu kita Menginjak kedewasaan Kedewasaan iman Mau gak mau Doa Akan naik Ratingnya Pelan-pelan Doa adalah salah satu Yang ratingnya Number one Gak bisa gak Semakin kita melayani Kita akan semakin sibuk Dan semakin kita tua Semakin kompleks Hidup kita Doa Jangan pernah kau Sacrifice Atau korbankan Hari ini Bagi saya Terus terang Untuk berdoa Maksud saya Berdoa ini adalah My personal prayer life Kehidupan doa saya Secara pribadi Itu lebih sulit Gak seperti waktu saya Bujangan Saya sempat cerita Pada waktu Di AUG bootcamp Tidak lama yang lalu Saya ada cerita Sharing sama mereka Bahwa sebelum Saya menikah Doa saya itu Pernah mencapai Tujuh jam sehari Mungkin Rasanya gak Masuk akal ya Kadang-kadang Saya cicil Tiga jam Tiga jam Satu jam Jadi kayak makan gitu Tapi cukup lama Tapi kadang-kadang Pernah waktu Kalau hari-hari Dimana saya Lebih senggang Saya langsung Sikat tujuh jam Saya ngomong sama Anak muda Ini bukan perlombaan Jadi jangan ditiru Gak tentu sana berhasil Tapi Lebih lama Kehidupan doa saya Itu tiga jam Cukup lama Dalam kehidupan Masa muda saya Saya berdoa itu Tiga jam sehari Tapi sekarang Terus terang Setelah menikah Dan kesibukan banyak Berumah tangga Dan aktivitasnya Luar biasa Aktivitas kami itu Jam per jam Sungguhan bukan Hari per hari Saya tidak bisa Doa tujuh jam Sehari Tapi bukan berarti Saya korbankan Mesbah doa saya Sekarang saya menemukan Format-format baru Tetap berjam-jam Minimal Satu dua jam Itu sudah merem Gak usah Gak usah Ragu lagi Tapi saya sudah Saya tidak seperti Waktu masa muda Tapi saya harus Menemukan terus Bentuk-bentuk baru Disiplin-disiplin baru Karena kehidupan Berbeda Zaman dulu Bujangan Seorang diri Waktu anak mulai Meskipun masih kecil Tapi dia sudah bisa lari Kan gak mungkin Saya tolak Kalau dia masuk Ke dalam ruang doa Lalu minta papanya Gendong atau apa Penyesuaian terjadi Tapi anda harus Menemukan Cara-cara baru Untuk Memilih Cara-cara baru Untuk berdoa Sama-sama sungguh Seperti dahulu Karena doa itu Kalimatnya adalah Pertama-tama Doa itu harus Salah satu prioritas Yang utama di hidup kita Doa itu Nafas Nafas Iman kita Doa itu adalah Nafasnya Urapan Doa itu adalah Nafasnya Personal Ministry Anda dan saya Doa itu juga Nafas Di balik Public Ministry Seseorang Doa Jangan dikorbankan Tapi gak hanya Secara individu Doa juga Perlu Kita laksanakan Secara korporat Pertama-tama Paulus Ngomong begini Lu mau apa Kamu mau ngapain aja Program apapun Yang kamu mau adopsi Dan terapkan di gereja Yang kau pimpin Hai Timothy Dengarkan aku Timotius Pertama-tama Setelah aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan syukur Untuk semua orang Whatever it is Kamu harus utamakan doa Promise me my son Janji ya sama aku Paulus bicara Sama anak rohaninya Kamu harus berjanji Kepada saya Kalau Segala yang kamu programkan Doa harus selalu Terutama Karena Paulus tahu Tanpa itu Kegerakan rohani Tidak akan ada Kebangunan rohani Tidak akan terjadi Apapun Hanyalah Hanyalah Kulitan Dan luaran Kalau mau terjadi Perubahan hati Doa Mesti terlebih dahulu Terjadi Tidak ada kebangunan rohani Sepanjang sejarah gereja Yang tidak pernah Didorong oleh doa Atau dimulai Oleh doa Tidak ada Anything Apapun yang berubah Dari dalam Itu aktivitas roh kudusan Roh kudus hanya Digerakkan oleh doa Karena doa adalah Komunikasi kita Dengan roh Allah Karena Allah itu Tidak kelihatan Dia adalah roh Dengan apa Kita bisa menyapa Bagaimana kita bisa Bermitra Kalau bukan lewat doa Karena roh kudus itu Bukan jasmani Bukan seperti kita Badan dan lahiria Allah adalah roh Dimana ada roh Allah Disitu ada kemerdekaan Dan roh Allah itu Hanya bisa disambut Lewat doa Karena waktu kita berdoa Kita masuk ke dalam Alam roh kudus Waktu kita berdoa Kita meninggalkan dunia Di sekeliling kita Dan kita fokus kepada Allah Kita tutup pintu Di belakang kita Atau kita sengaja Datang di tengah minggu Seperti ini Tengah minggu Datang ke gereja Menyisikan semua Acara kita yang lain Itu ditunda Demi supaya kita Datang ke hadirat Allah Mencari wajahnya Dan kita membawa Permohonan-permohonan kita Jadi sungguh-sungguh Kita datang Untuk beracara Dengan Dengan Tuhan Yesus Pertama-tama Aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Saya tunjukkan disini Ada tiga macam doa Yang Perlu menjadi kebiasaan Kita secara individu Dan kebiasaan gereja Secara korporat Naikkanlah permohonan Doa syafaat Dan ucapan Aku syukur untuk semua orang Naikkanlah permohonan Kata permohonan disini Adalah supplication Dalam bahasa Inggrisnya Yang artinya sederhana ya Persis seperti ini Permohonan itu artinya Memohon Ini adalah Prayer yang meminta Meminta-minta Boleh gak meminta Please jangan alergi Kalau berkali-kali Kita itu disinggung Disindir lewat konba Doa kok minta-minta Salah satu Aspek doa Itu minta Yesus pun berkata Mintalah Jadi gak salah Dan jangan merasa berdosa Kalau minta Kayaknya seperti Hubungan kita dengan Tuhan Itu transactional Atau transaksi Jangan kita merasa Guilty Kalau kita itu minta sesuatu Kalau gak minta sama Tuhan Minta sama siapa Buktinya orang gak minta Sama Tuhan Karena dia sungkan Karena merasa Kok aku Motivasi Buktinya nanti Dia juga tetap akan Menusahakan Dengan kekuatannya sendiri Mana lebih berkenan Kita minta sama Tuhan Sekalipun kita tetap Juga akan berusaha Sebagai manusia Atau kita 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 takut Minta Karena rasa Bersalah Lalu kita usahakan Orang kayak gini Bahaya kalau dia berhasil Nanti dia kira Karena usahanya Karena jeripayanya Atau karena dia hebat Atau karena koneksinya Minta sama Tuhan itu Bukan hanya diperbolehkan Tapi diperintahkan Dianjurkan Disuruh oleh Tuhan Yesus Naikkanlah permohonan You should ask Meskipun Allah maha tahu Kenapa kita harus minta Karena waktu kita minta Sama Tuhan Terjadi perjanjian Waktu kita minta Itu terjadi covenant Dengan Tuhan Waktu saya minta Sesuatu sama Tuhan Meskipun Tuhan bisa Berikan kepadaku Apa yang kubutuhkan Bahkan apa yang kuinginkan Tanpa aku memintanya Tapi waktu saya meminta Kalau itu terjadi Saya tahu itu dari Tuhan Orang yang meminta Tidak selalu otomatis sih Ada orang yang minta sembuh Itu 10 orang kusta Cuma satu yang kami siap Tapi orang yang meminta itu Sudah Sudah membuat perjanjian Kalau diberikan Dia tahu itu dari Tuhan Orang yang tidak meminta Kita kadang-kadang lupa Kita tidak pernah minta Oksigen kan Dikasih tidak sama Tuhan hari ini Saya yakin dikasih Kalau tidak Anda sudah biru dan mati Tapi kadang-kadang kita tidak Otomatis memikirkan itu Tapi waktu kita minta Jodoh misalnya Ada satu orang muda Atau mungkin sudah tidak muda Dia sudah bukan before 30 Lalu dapat nih Kita tahu bahwa itu jawaban doa Naikkanlah permohonan It's a good discipline Disiplin yang indah Karena ketika kita berdoa Meminta kepada Tuhan Waktu diberikan Kita ingat itu dari siapa Tinggal nanti ujungnya Naikkan ucapan syukur juga Jangan lupa bersyukur Jangan seperti sembilan orang kusta Tapi jadi seperti satu itu Yang bukan orang Yahudi Datanglah ke kaki Tuhan Dan katakan Dan ciumlah kakinya Dan berkata Terima kasih Tuhan Aku tidak layak menerima ini Minta itu boleh Tapi setelah diberi Tetap harus ngomong sama Tuhan Aku tidak layak menerima ini Terima kasih Ucapan syukur itu bermula Dari perasaan tidak layak Sebab orang yang punya Spirit of entitlement Orang yang merasa berhak Biasanya tidak akan Bersyukur pada Tuhan Dia merasa Memangnya kan Memang harus Karena aku memang patut Menerimanya Jadi doa itu ya Orang yang berdoa itu Pasti rendah hati Kalau dia doanya benar ya Bukan dengan nafsu Seperti Yakubus katakan Kamu doa Tapi kamu tidak dapat Karena apa yang kamu doakan Hendak kamu lampiaskan Untuk awan nafsu Orang yang berdoa dengan betul Akan masuk dalam Siklus humility Atau kerendahan hati Dimana dia semakin doa Dia semakin merasa Dia tidak berdaya Dan Allah yang berkuasa Sekalipun tetap Dalam perjalanannya Allah selalu bekerjasama Tidak menyurupi manusia Waktu roh kudus memenuhi kita Roh kudus akan membuat kita Melakukan sesuatu Disitulah Allah bermitra dengan kita Jadi orang yang berdoa Usahanya Bukan dari jeripayanya Usahanya dari dorongan roh kudus Tapi dia tetap berupaya Karena iman tanpa perbuatan adalah mati Karena orang yang berdoa pada Tuhan Pasti dituntun langkah kakinya Dan tangannya pasti berbuat sesuatu Tapi apapun yang dia lakukan Itu penuh urapan Karena dia sudah berdoa dulu Jadi orang yang berdoa itu Tidak mungkin habis itu Dia mengurung dirinya Di kamar Itu saja Lalu dia tidak berbuat apa-apa Tidak mungkin Ketika Nehemiah berdoa Pada Tuhan untuk bangsanya Maka dia pergi pulang ke Yerusalem Jauh-jauh dari Persia Untuk membangun tembok yang runtuh Padahal dia itu adalah Dia itu adalah seorang yang di FNB Kok bisa mengerti konstruksi Itu karena dia berdoa Itu karena dia berdoa Tuhan memberi dia karunia yang baru Seperti ada sumur baru dibuka Dan semua orang tahu itu supranatural Tapi Tuhan tidak membangun temboknya Sendiri Tuhan memakai manusia Orang yang berdoa Tidak akan pasif imannya Tapi orang yang berdoa Ketika dijawab sama Tuhan Dia akan merasakan Kemuliaan Tuhan Dan dia akan merasa Tidak layak Makanya itu orang yang berdoa Dengan betul Pasti semakin humble Pasti semakin humble Coba anda lihat ya Justru orang yang semakin gaya Semakin sombong itu Coba di cek kehidupan doanya Sudah bolong-bolong Itu biasanya sudah tidak doa Sebab orang yang berdoa Pasti semakin rendah hati Tidak ada orang Semakin berdoa Dan dekat sama Tuhan Semakin angku itu tidak ada Orang yang semakin dekat sama Tuhan Semakin aku itu tidak ada Orang yang semakin dekat sama Kristus Dia akan semakin berkurang Tuhan akan semakin bertambah Makanya prayer life is very important Makanya saya tidak mau Kalau ada seorang volunteer Apalagi full timer Yang sudah tidak punya kehidupan doa pribadi Wah cilaka itu Karena lama-lama dia jadi zombie dalam ministry Coba lihat ya Monsternya mulai keluar Without prayer There is no minister Without prayer There is no ministry Tanpa doa tidak ada ministry Tidak ada pelayanan Tanpa doa tidak ada pelayanan Tuhan Yang ada hanyalah bos-bos Dalam rumah Tuhan Yang minta dilayani Dan gereja yang tidak berdoa lagi Wah payah Dia sudah tidak kenal hati Dia tidak kenal hati Allah lagi Mereka semua akan bergerak ke arah Terserah mereka Tapi ketika kita berdoa Kita semua berada di dalam radar roh kudus Dan semua kita akan dibawa Tersungkur ke kaki Kristus Semua kita akan melayani Di atas lutut kita Di atas lutut dulu Sebelum kita bisa berlari Kanan kiri Multimedia atau apa Karena ketika kita gereja itu berdoa Maka kemuliaan Allah akan semakin nyata Tapi tipe doa ke satu yang kita harus pelajari hari ini adalah Naikkanlah permohonan Supplication Please ask Loh aku tahu kan Tuhan sudah kasih semuanya Tapi ada hal-hal tertentu Yang harus kita minta Gini ya Semua yang kita butuhkan Yang kita sadari Atau yang tidak kita sadari Misalnya Dari semua kebutuhan kita Ya Yang kita sadari Hari ini Misalnya ada sepuluh nih Ada sepuluh ya Misalnya Tapi kita belajar punya disiplin Untuk meminta tiga Yang kita pikirkan matang-matang Tujuh yang lainnya Tidak perlu Kau minta satu-satu Kan hari ini Anda tidak meminta Tidak perlu kan Setiap kali kita keluar Dari pintu mana kemana Dari jalan persimpangan Mana kemana Kita minta diselamatkan Dari kecelakaan Tapi aman kan Sampai tujuan Tetap Tetap aman kan Saya sadari loh Bahwa Keselamatan di jalan itu pun Berkat Tuhan Yang sering kali Kerap kali Kita gak minta Kita gak sengaja Berdoa minta Safety Kita sampai tujuan Waktu Waktu anak saya Kecelakaan Waktu sekolah Di luar negeri Semakin saya sadari Bahwa ada berkat-berkat Yang kita remehkan Yang kita gak minta Tuhan berikan Safe Anakmu aman Aman Ada banyak hal Yang kita gak minta Tuhan sudah sediakan Tapi dari sepuluh kebutuhan Mungkin ada tiga Yang kita harus cari Secara sengaja Ketok secara sengaja Minta secara sengaja Dan tiga itu Akan mempengaruhi Tujuh sisanya You don't have to ask for everything Anda gak perlu tanya Gak perlu minta sama Tuhan Segala sesuatu Dan segala perkara Tapi perkara-perkara Yang ada di hatimu Yang kau sadari Kau harus bawa ke permukaan Di dalam spirit doa Dan minta Dengan sengaja Segala perkara Tidak perlu didoakan semua Ada banyak hal Yang bahkan kita gak sadari Kita perlu doakan Tuhan sudah sediakan Tapi kalau itu Menyangkut perkara-perkara Di hatimu Yang sudah muncul Dalam pikiranmu Tuhan bawa ke situ Bawalah itu ke permukaan doa Doakan Naikkan permohonan Ask and you shall receive Mintalah Dan maka akan diberikan kepada mu Amin Amin Bapak Ibu Naikkanlah permohonan Kira-kira apa yang kita bisa mohon Untuk hidup kita dulu Untuk orang-orang yang kita cintai Untuk konteks hidup kita Untuk gereja yang kita cintai Yang kita perjuangkan visinya Untuk bangsa dan negara Kira-kira apa yang kita bisa minta Yang kau sadari Orang yang tahu banyak Mintanya jauh Jauh lebih Orang yang tahu sedikit Minta sesuai dengan kapasitas imanmu Atau sesuai dengan pengetahuanmu Di dalam satu bangsa Anda gak tahu yang namanya Seluk-beluk politik Yang kita tahu Cuman calon A Calon B Calon C Tapi di dalamnya itu Semua kejeruannya Siapa yang tahu Ini itu Kita gak perlu masuk ke politik dulu Tahu seluk-beluknya Setiap siku-siku Tapi apa yang kau tahu Kau mintalah kepada Tuhan Dan percayalah Apa yang belum kau mintakan Tuhan juga akan sediakan Makanya saya suka sekali Berdoa dengan akal budi Karena berdoa dengan akal budi Membuat saya juga Tertuntun lewat doa saya Saya terupdatekan Lewat apa yang saya minta Jadi saya pun bisa mengambil Keputusan-keputusan Seputar permintaan saya itu Yang dituntun Tuhan Tapi saya juga suka Untuk berdoa di dalam bahasa roh Karena saya mengutarakan Perkara-perkara yang rahasia Yang mungkin saya gak tahu Misalnya politik Politik di Amerika Anda gak tahu kan Kebijakan kementerian luar negeri AS Apa hubungannya dengan perang-perangan Yang ada di Afganistan Motivasi sesungguhnya Di balik itu Lalu siapa Ciptakan organisasi-organisasi Menciptakan organisasi-organisasi Semasyarakat Ini Anda gak perlu tahu semuanya Karena Politik di dunia ini Complicated sekali Kebijakan-kebijakan negara Anda gak akan tahu semuanya Ada tangan bersih Ada tangan kotor Anda gak akan tahu Satu persatu Bagian yang saya tahu Misalnya kalau saya seorang Kalau saya adalah orang Amerika Saya kan doakan ini Pemilihan umum kan Wah saya mulai lihat nih California nih Lawnya mulai gak 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 Mulai gak beres Mencuri di bawah seribu dolar It's okay Bayangin itu Apa yang terjadi Terjadi kebobrokan akhlak Moral Lalu abis itu yang satu Gadi dan yang lainnya Yang mana lebih baik Kita harus berdoa Misalnya kalau saya orang Amerika Saya kan berdoa Berdoa Tapi sisanya saya berbahasa lidah Waktu saya berbahasa roh Saya mulai Mulai meng-cover Hal-hal yang sensitif Yang manusia gak mungkin tahu Hanya intel-intel saja yang tahu Waktu saya berbahasa roh I'm speaking the details of things Tapi masalahnya orang-orang Kristen Sukanya hanya berbahasa roh Kalau yang karismatik Gak pernah mau sungguh-sungguh Mikirkan kata-kata dan kalimat yang perlu Untuk berdoa dengan akal budi juga Maka waktu dia berbahasa roh Perkara-perkara yang detail dan spesifik itu Yang gak mungkin orang tahu That no one knows Itu terjawab dalam doa Tapi dianya lost Dianya kehilangan wifi Misalnya kalau kita pakai Pemandu jalan Tiba-tiba di tengah-tengah Kita gak ada sinyal Waktu kita tidak berdoa Dengan akal budi Palapa tetap jalan Satelit itu tetap memancarkan Cuma kita tidak dapat clue Tidak dapat sinyal Kita gak tahu apa yang kita doakan Gak tahu memang secara detilnya Tapi kita tidak mengerti jalan-jalan besarnya Sehingga nanti kita sekalipun Mendoakan hal itu Dalam mengambil keputusan yang Berhubungan nantinya Dengan kepentingan bangsa Kita selalu salah arah Salah kapra Salah keputusan Salah keputusan dalam bisnis Salah keputusan dalam ministry Salah keputusan dari itu dan itu Ini dan itu Jangan malas berdoa dengan akal budi Karena berdoa dengan akal budi itu Bukan untuk Allah Allah malah tahu Berdoa akal budi itu adalah Sinyal for you Paham ini Bapak Ibu Saudara Saya jelaskan cara kita berdoa It's ours Itu adalah signal untuk kita Makanya saya tidak pernah Hanya mau berdoa bahasa roh saja Karena bagi saya Lama-lama akal budi saya juga malas Tapi saya juga berdoa dengan akal budi Sebab kalau saya berdoa dengan roh Maka roh saya Pasti akan menuntun akal budi saya Karena waktu saya berdoa dengan akal budi Saya bisa ngomong begini Loh kok saya doa begitu ya saya tadi ya Ada clue, 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 clue Ada hint, 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 hint Ada semacam Sesuatu yang disinggung oleh roh kudus Dan akhirnya itu didengungkan ke telinga saya Tidak tentu sesuatu yang profetik banget Kadang-kadang sesuatu yang general Sesuatu yang umum Tapi itu menjadi suatu Menjadi suatu yang saya ingat Sedangkan doa dalam bahasa roh saya Tidak tahu apa artinya Itu sudah sampai ke tata Allah Tapi doa dalam akal budi itu Saya masih ingat apa yang saya doakan Nanti waktu saya jalan hidup saya Berkenaan dengan kepentingan bangsa Saya sendiri pun dapat benefitnya Waktu saya ingat doa saya begini Doa saya begitu Lalu saya mulai lihat tanda-tanda Waktu saya lihat news Lihat berita Oh my Bukankah itu yang kita doakan Langsung kita mengambil keputusan-keputusan Ke arah yang Tuhan kehendaki Kita itu bisa mengambil keputusan-keputusan minor Doa bahasa roh kita Mengubah sesuatu yang Mayor Semoga ini Saya gak akan kasih Anda Yang simple-simple gini Ini perlu dicernah Pikirkan baik-baik Yang saya sampaikan Karena hanya orang dewasa Yang bisa mencerna hal-hal demikian Ini adalah Tektokan dengan Tuhan itu Masing-masing itu gak ada keisengan Doa dalam bahasa lidah Maupun doa dalam bahasa manusia Itu sama-sama perlunya Kalau dibandingkan Ya ini kedalaman lah Bahasa lidah Saya bisa doa itu setengah jam Misalnya itu bahasa roh sendiri Saya kan pernah cerita sama Anda Tiap pagi itu sudah sampai hari ini Pagi ini juga Tadi pagi juga gak absen saya Saya pasti 40 menit bahasa roh dulu Saya kalau suruh pakai bahasa manusia 40 menit Lama-lama juga gak habisan kata-kata Saya gak sih Karena saya pengkotbah Satu jam pun saya gak habisan kata-kata Tapi kalau Anda bukan pengkotbah 40 menit Saya yakin Anda akan struggle Kalimat apa yang keluar Nanti repetisi semuanya Repetisi Tapi kalau bahasa roh Pengkotbah atau tidak Selama kita punya lidah Masih ada suara Masih ada tenaga Kita sama-sama bahasa roh 40 menit Gak akan kehabisan kosa kata Karena itu bahasa rahasia sorga Karena itu bahasa akal budi Tidak setara dalam kuantiti Dalam kuantitas Dengan bahasa lidah Gak sama Kedalaman juga gak sama Karena doa dalam bahasa akal budi itu Dalam batas-batas kosa-kosa kata Dan pengetahuan kita Dan bias-bias kita Bias-bias kita Dalam konteks itu Bahasa roh Totally not in your control The tongue is in your control Your tongue is in your control Lidahmu dalam kontrolmu Jadi gak ada orang yang berbahasa roh Gak bisa berhenti tuh Saya mau berhenti bisa Saya mau pakai bisa Karena karunia nabi Takluk pada nabinya Tetapi Esensi konten Daripada bahasa lidah itu Message-nya ke Tuhan Dalam doa Itu tidak di dalam kendalimu Karena kita gak tahu Lalu bedanya akal budi Dengan bahasa roh apa Ketika kita dengungkan yang sini Ini kuantitas Kedalaman Ini kualitas Dan perjanjian Kualitas Ini bukan berarti Ini gak punya kualitas Bukan Ini kualitasnya Kita gak bisa cek Kita gak bisa QC Kita gak tahu Apa yang kita sedang utarakan Dan dengungkan kok Tapi yang ini Kualitas dalam arti Meskipun tidak banyak Kalimat dan kata-katanya Itu menjadi Perjanjianku Dengan Tuhan Dan itu menjadi Benang merahnya Untuk dari sini Ke doaku berikutnya Ke doaku berikutnya Sampai kulihat Pasal besarnya Penting sekali Kalau anda menaikkan permohonan Anda tahu apa yang anda minta Ingat yang anda minta Track record yang anda minta Kalau terjadi Dicentang Dan sebelum terjadi Jangan kita pelin-pelan Dan kalimat kata-kata yang sudah keluar Kita telan Jangan kembali Jangan balik kucing Kata orang Jangan kembali ke kubangan Kalau anda sudah minta Tekan tombol send Pertanggung jawabkan Kalau gak lain kali Kredibilitas Kredibilitas doamu turun Bukan hanya di hadapan Kristus Di hadapan dirimu sendiri Makanya orang kalau doa itu Gak boleh latah Naikan permohonan itu Bukan kelatahan What you ask Stick to it Apa yang kau minta Kejar itu Sampai kau dapat Saya ngomong gini ini Seolah-olah Kalau disalah ngerti sama orang Wah kayak kejar berkat Bukan Apa yang kau minta Komit dengan itu Jangan lupa Karena kita bukan pengemis sorga Kalau kita pengemis itu Kita ketok Kalau di jalanan Misalnya ada pengemis Ketok Saya pernah Mobil saya diketok dua kali Padahal saya sudah beri Dia lupa ternyata Mungkin dia masih amatir Ketok Terus Saya bilang Sudah kan tadi Oh iya Maaf 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 Begini lagi Dia gak track record Dia minta Dan dia lupa Dia minta apa Dia minta ke siapa Kalau anda minta Naikkan permohonan Commit to it Kredibilitasmu akan naik Nanti lain kali Hargamu meningkat Kata-katamu berbobot Di hadapan Tuhan Dan di hadapan dirimu sendiri Jangan pelan-pelan Karena kita tidak Meminta dengan Membabi buta Semua kita minta Orang yang mintanya Membabi buta Malah gak dapat Apa-apa Coba anda lihat Orang yang belajar Semua Akhirnya gak bisa Satupun Coba anda lihat ya Orang yang gak fokus Kesana sini Terus minta Sama orang Minta orang Sama orang Lihat ya nanti Dia gak punya pekerjaan Tetap Terombang ambing Terus menerus Tapi orang yang jelas Bisa mempertanggungjawab Dan Sama satu orang Dia memintanya Dan meminta kesempatan Bukan minta duit Kasih aku pekerjaan Kalau dia sungguh-sungguh setia dengan itu Cepat lambat dia dapat Tapi orang yang Sama sini bilang ini Sama-sama itu Aku bisa apa? Kamu bisa kerja apa? Aku bisa semuanya Aku suruh ini, ini juga bisa Sama yang satu lagi Ngumbar janji Yang satu lagi Bicara ini, itu Sana sini pokoknya Coba-coba Semuanya coba-coba aja Orang yang selalu Aji mumpung Coba anda lihat nanti ya Ujungnya gak seorang pun Memberi dia kesempatan Because you don't know What you're asking And you will never see You will never know What you are about What you will receive Kalau anda gak tau Anda minta apa Bagaimana anda tau Anda mau nerima apa Naikkanlah permohonan Apa yang kau naikkan Ingat Apa yang pernah kau naikkan disitu Tetap itu Adalah perjanjianmu dengan Tuhan Lalu selain naikkan permohonan Ada doa syafaat Katakan doa syafaat Bapak Ibu Doa syafaat ini beda Dengan permohonan Supplication Atau prayer Doa yang meminta Doa syafaat juga ada Unsur memintanya Tapi doa syafaat itu Lebih menjiwai Ini bukan Tuhan Aku butuh pekerjaan Meminta itu bisa Meminta untuk diri sendiri Atau meminta Meminta untuk diri sendiri Meminta untuk Sesuatu misalnya Tuhan aku meminta ya Tuhan Yesus Untuk Keluarga aku Aku minta anakku Supaya bisa diterima Di universiti ini Tuhan aku minta ya Tuhan Yesus Supaya Kami bisa memperoleh keturunan Minta Tapi doa syafaat Itu bukan minta untuk diri sendiri Persis juga minta Ada unsur minta Tapi doa syafaat itu Selalu menjiwai Dia selalu mintakan Untuk seseorang Atau sesuatu Dan zero for himself Masih ada sedikit dianya Itu bukan syafaat Itu permohonan Doa syafaat itu artinya Standing In the gap Berdiri di antara Sesuatu yang butuh Dan sesuatu yang punya Dan kita taruh diri kita di tengah Dan kita gak berkepentingan Aku minta roti Untuk tetanggaku yang datang Jam 3 pagi Kasih dong Tuhan Gak mau Knock 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 Tertidur Bukankah di cerita Perempaman Yesus Wanita itu sudah tidur Semana nanya Diketok lagi Karena gak tau malu Dibukakan Tidakkah Bapak akan Memberikan roh kudus Barang-barang siapa yang meminta Itu bukan meminta Itu dirinya Doa syafaat itu Tidak bisa Tidak berlaku Saat mereka masih ada Di loteng atas Mereka berdoa Menantikan curahan Karena mereka Nantikan untuk mereka Syafaat itu adalah Ketika Petrus dan Yohanes Pergi ke Samaria Dan mintakan untuk orang Samaria Agar mereka kepenuhan Itu syafaat Di antara Kecepit di antara Orang yang butuh Dan orang yang punya Kita itu menaruh Diri kita itu Di tengah-tengah Dan kita itu Memohon Kepada yang Berwenang Dan berkuasa Memberikan bukan Bukan kepada kita Bisa melalui kita Kita harus siap Sedia dipakai Tuhan Kalau kita berdoa syafaat Jangan berdoa syafaat Untuk Indonesia Misalnya Jikalau Anda sendiri Tidak bersedia Untuk pulang ke Indonesia Dan bangun sesuatu Bisa juga Kita waktu berdoa Selamatkan Indonesia Tuhan Pakai penginjilan kita Tapi Tuhan Selalu menjawabnya Beyond Selalu melampaui Yang kita doakan Jangan batasi Jawaban doa Tuhan Itu hanya pada dirimu Dan pada teritorimu Pada wilayamu Tuhan Kalau menjawab doa kita Susuk-susuk Sampai kembalian Tapi doa syafaat itu Selalu Standing in the gap Doa syafaat itu Selalu doa Yang namanya Dalam bahasa Inggris On behalf Doa on behalf Doa demi Yang lainnya Dan dia tidak berkepentingan Itu syafaat Itu cuma bedanya disitu Misalnya ada satu orang Yang patut masuk neraka Ini Hitler Beneran Tapi karena tetangganya Itu memohon belas kasihan Tak lama kemudian Suatu hari Tiba-tiba terjadi perubahan hati Orang itu menerima Tuhan Itu pasti ada yang mendoakan Mungkin yang doakan bukan tetangga Tetangga terdekat malahan Istrinya Suaminya ini mafia misalnya Didoakan sungguh-sungguh Tiba-tiba sungguhan berubah Dari orang yang pekerjaannya judi Dan dia yang menalangi Tiba-tiba dia berani miskin Bangkrut sehari Karena dia memegang Kristus Mulai hari ini Dia tidak peduli lagi Pertobatan ini kan kelihatan asli Tidak kalau dia Kalau dia berani kehilangan segalanya Sakyus Memberikan empat kelilipat Barang siapa yang diperas olehnya Ini tidak main-main Talk only is cheap Tapi waktu Tuhan ubah hati Orang tidak akan hanya bunyi Asbun saja Mereka pasti akan Bukan hanya mengikut Tuhan Dengan teori Mengikut Tuhan itu dengan bukti Ada yang doain istrinya Tuhan Aku berdoa itu suami Anak-anaknya doain papanya Mungkin istrinya anak-anaknya ke GMS Doain papanya berubah Itu tidak mungkin dia tiba-tiba Semerta-merta berubah Itu pasti ada orang yang menjiwai hidupnya Tapi tidak hidup dalam dosanya Dan berseru kepada Allah Anak-anaknya seolah-olah Dia yang berseru itu papanya Forgive us Forgive us Bukankah itu yang dilakukan oleh Esra Nehemiah Hamba-hamba Tuhan Musa Ampuni kami Kami bangsa yang tegar tengkuk Yang tegar tengkuk Bangsanya kok Bukan dia Tapi dia memakai nama mereka Atas Atas badannya Ampuni kami Yang dosa mereka Tapi dia syafaat Itu bunyinya begini Ampuni kami Doa syafaat bukan doa menuduh Ampuni mereka Tuhan Ampuni mereka Itu ya baik Ampuni mereka Sorry Itu kalau itu ya baik Tuhan Yesus doa begitu Di kayu salib Maksudnya ini Sleep of the tongue Bukan Oh dasar mereka orang berdosa Itu menuduh Seperti si Farisi itu Yang berkata Aku puasa Berapa kali seminggu Tidak seperti pemungut cukai itu Tuduh-tuduh Itu bukan syafaat Itu berarti dia Acting as a judge As the judge Dia bertindak sebagai hakimnya Syafaat itu begini Andai kata si farisi Dalam Dibait suci itu Dalam perumpamaan Yesus Kristus Pemungut cukai Datang tepuk-tepuk Dadanya pukul-pukul Dirinya Orang farisi Alik Taurat Yang tahu firman Harusnya bersyafaat Tuhan Mestinya yang benar ya Farisi yang betul Harusnya itu rangkul dia Di gereja Nangis dengan orang yang menangis Seperti yang tertera Dalam surat Yakubus Sama-sama nangis Maksudnya dia yang dosa Yang ini puasa Ini pemungut cukai Menghalalkan segala cara Ini takut akan Allah Harusnya dia rangkul dong Dibait suci Wah dia ini Tuhan rumah Yang ini jiwa baru Dirangkul Harusnya syafaatnya Bunyi yang begini Tuhan Ampuni kami orang berdosa Harusnya begitu Padahal yang dosa Si pemungut cukai Tapi si Farisi Memisahkan diri Dan tuduh Aku gak seperti orang itu Itu gak berkenan Sama Tuhan Yang satu pulang Dibenarkan Yang ini tetap Malah justru Tuhan Muak sama dia Tapi kalau dia rangkul Si pemungut cukai itu Si Farisi bersyafaat Betapa indahnya Maka orang ini Pemungut cukai ini Gak hanya pulang Mendapat kesaksian Dalam hati Tuhan Sudah ampuni Tapi mendapat penerimaan Dalam gereja Dan si Farisi ini Pulang ke rumah Tuhan akan kagum Dan berkata Inilah hamba Allah Yang sejati Syafaat itu Selalu bunyinya Kami Padahal bukan Dia yang melakukan Can you pray like that For your nation Jikalau umatku Merendahkan diri Bertobat dari Jalannya yang salah Mencari wajahku Aku akan mendengar Dari sorga Dan mengampuni Dosa mereka Serta memulihkan Negeri mereka Pertanyaan Jika umatku Kalau umatku 100% Sudah bisa mencari Wajahku Bertobat dari Jalan yang salah Merendahkan diri Apalagi Sudah gak perlu pulih Itu berarti Sudah pulih Negerinya Nah sekarang Pertanyaannya Umatku ini Mulai dari siapa Percayalah Segelintir orang saja Tapi suara mereka Kedengaran seperti Seluruh Israel Sedang berseru Karena waktu ada Sepuluh orang Berseru Kepada Allah Israel Ampuni kami Dari sorga Amplifiernya Terjadi Di mata Allah Syafaat itu Kuasanya Sepuluh orang berdoa Tuhan selamatkan Seluruh Sodom dan Komor Kedengarannya Seolah seperti Semua Israel Berseru Kepadanya Padahal Sepuluh saja Pahempah Kuasanya syafaat Kuasanya Kuasanya Selflessness Ketidak egoisan Dalam doa How powerful that is Waktu Bapak Lihat itu Dia lihat Yesus Dalam doa itu Karena begitu besar Kasih Allah Kepada dunia Dia korbankan Sifat Tuhan itu Berkorban Syafaat itu adalah Pengorbanan Dalam doa Dimana kau Sisikan kepentinganmu Bukan menaikkan Permohonanmu Kau datang Demi orang lain Untuk orang lain Benefit 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 Benefitnya adalah Untuk orang lain pula Bukan untuk hidup No nothing to do with you Dan anda masuk Membawa Jubah Kristus Seperti Mesias Dan doa anda itu Seperti anda yang dipaku Di tengah-tengah Antara mereka Dengan Tuhan Doanya ya Doa yang membuka Jalan Itu doa syafaat Sepuluh yang berseru Kedengarannya Seperti One nation Crying to God Satu bangsa Jikalau umatku Merendahkan dirinya Waktu saya tanya Waktu saya baca itu Ya Tuhan Kalau umat Tuhan Sudah bisa begini Gak perlu pulih Sudah pulih Paham ya Kadang-kadang lucu ya Jikalau anda Tidak mau Back pain Katanya Tidak mau Lakukan eksersis ini Waktu dilakukan Eksersisnya Boleh sih Tapi yang ekstrim-ekstrim Sekali Saya bilang Kalau saya gak Back pain Juga bisa begini Saya gak perlu Lakukan eksersis ini Supaya saya tidak Tidak alami Sakit punggung Sakit pinggang Sebab orang yang Gak punya sakit punggung Dan sakit pinggang Ya bisa lakukan Eksersis ini Kalau mereka Sudah bisa berdoa Kayak gini Ya mereka sudah pulih Gak perlu merendahkan hati Ayat itu Jangan terkecoh Itu ayat Untuk pemulihan Satu bangsa Tapi doa semacam itu Biasanya diinisiasi Hanya oleh segelintir orang Tapi kuasanya Waktu sampai di sisi sorga Kedengaran seperti Satu bangsa Sedang berseru pada Tuhan Doa seperti inilah Yang menyerupai Kristus Ya Saya harap Anda Mengerti Doa syafat itu Powerfulnya Seperti apa Jika ada orang-orang Di sekeliling Anda Yang perlu Anda Doa syafatkan Doakan Kita bisa loh Menaruh diri kita Di posisi mereka Tapi tentunya Itu dalam doa Dalam realita Tetap menunggu Mereka sendiri Bertobat Jadi Anda Tidak bisa Pasang badan Agar orang lain Akhirnya masuk sorga Gara-gara Anda Tidak bisa Kita bukan Mesias Ini tadi Hanya kiasan Secara spiritual Saja Efek doanya Tapi Anda Tidak bisa Pasang badan Akhirnya Orang itu sendiri Mesti terima Tuhan Tapi Tuhan Ijinkan dalam doa Ada kuasa Deposit Ada kuasa Furskot Ada kuasa DP di depan Seperti Sorga itu Memberikan Kesempatan Agar orang-orang itu Difur Sama Tuhan Dibiarkan Orang lain Ambil posisinya dulu Agar sorga Berbelas kasihan Agar murka Allah itu Reda Ada orang Yang berseru Seperti Musa Kalau Engkau mau Menghapuskan Bangsa ini Hapuskan Hapuskan Nama aku Tuhan Tuhan kata Tidak Yang berdosa Yang kuhugom Tapi karena Doamu Aku tidak akan Punah dan musnahkan Bangsa Israel Yang tekartanku ini Powerful sekali Bapak ibu saudara Saya ingin anda Mengerti doa syafaat Bagi bangsa Saya Sebelum saya ngomong Terakhir Saya ingin sekali Untuk kita berdoa Karena Saya gak Gak pernah Saya itu orangnya Gak muda takut Tapi hal-hal Seperti ini Juga tidak Boleh diabaikan Mumpung kita Berdoa bagi Bangsa dan negeri Kita harus Secara sengaja Naikkan permohonan Yang kita tahu Megatrust Eh megatrust Apa Namanya megatrust Ya Ini kan sudah Didengung-dengungkan Kita doakan ya Nanti juga Jangan lupa Didoakan Kalau sudah seperti itu Kan kita bebal Kalau sudah diberitahu Dengan ilmuwan Lalu kita gak Melakukan apa-apa Kita berdoa Mereka sih bilang Tunggu waktu Apa segalanya Gak usah Kau lumpuh Aktivitasmu sehari-hari Jadi ketakutan Tiap hari Tiap hari Kemana-mana tidur pun Pakai helm Saya rasa Saya gak anjurkan itu Ya Jadi Tetap beraktivitas normal Kalau anda bisa Di company-company Gereja-gereja Segalanya itu Di gereja kita Juga nanti akan Terlatihkan Kalau ada gempa Seperti apa 8,9 katanya 9,1 Di berapa tempat Titik-titik tertentu Di Selat Sunda Pulau Jawa Kita mesti doa Ya bagi Indonesia Kita doa Supaya Kalau boleh Cawan itu lalu Bisa gak Tuhan lalukan Bisa Dan Tapi apabila Hal itu terjadi Jam dan waktunya Kita doakan Supaya Di waktu yang Dimana orang-orang Biasanya siaga Kita doakan Untuk itu Dan jika lo lagi Saya Dari sana Saya downgrade Downgrade dulu Dalam keburukan Jika lo memang Akhirnya harus terjadi Hal-hal seperti ini Indonesia harus mengalami Kini Maka kita berdoa Supaya Umat Tuhan Diselamatkan Ya Kita berdoa Untuk semua diselamatkan Tapi Downgrade Downgrade lagi Kita berdoa Untuk Orang-orang benar Diselamatkan Nama Tuhan Dan segala sesuatu Akan mendatangkan Kebaikan Tapi yang Paling upgrade Adalah kita doa Supaya dibatalkan Ya Jangan lupa Doakan itu Di samping itu Ngomong manusiawinya Tidak pakai iman-imanan Ya Bukan ngomong tentang Tuhannya Kalau secara Manusiawi duniawinya Saya rasa Perlulah Alangkah baiknya Tetap selalu punya Persiapan Punya latihan Bahkan Gereja kita dulu Pada waktu Dari waktu ke waktu Selalu ada latihan CPR itu loh Pertolongan pertama Waktu saya dulu Sekolah di luar negeri SMA Selalu diberikan latihan itu Supaya Murid-murid itu Bisa bantu Sesama murid Kalau terjadi apa-apa Disini juga Full timernya Semua dilatih Gimana memberi pernafasan Gimana untuk Apa namanya Ini loh Yang di Apa namanya itu Jadi yang Halal baik Ucapan syukur Itu juga bisa kita Bisa kita naikkan Itu hal-hal yang buruk Perkara-perkara Baik apa yang Muncul dari hal-hal buruk Itu perlu kita syukuri Ya Nah Ayat yang pertama Naikkanlah permohonan Doa syafa Dan ucapan syukur Untuk semua orang Katakan semua orang Semua orang ini Artinya All men Jangan hanya Biasa mendoakan Orang-orang yang Berkepentingan Dalam hidup anda Ya Tentunya Semua orang Doakan keluarganya Jangankan Anda Semua orang Yang menyembah Yang lain-lainnya Juga melakukan yang sama Orang Kristen Harus lebih dari itu Jangan hanya Mendoakan Semua orang Yang kau pedulikan Semua orang Ini juga Mendoakan Musuhmu Mendoakan Mungkin disini Ada yang merasa Aku jemaat biasa Doakan hamba-hamba Tuhan Dan misionaris-misionarismu Saya ini Pendoa syafaat Cuman saya gak Gembar-gembor Ini kalau ada Gembala regional yang dengar Sekali-kali lah ya Saya gak Saya hubungan saya Dengan kalian Sangat super aman Tapi sebenarnya Kalian tahu gak sih I'm one of your Most fierce Prayer warriors Saya pegang titik Itu aja Gembala-gembala regional Saya menjadi Pendoa syafaat Mereka yang Paling fierce Saya bukan hanya Pinternya kotbah Kehidupan doa saya itu Diisi dengan Semua orang Yang tentunya Gak bisa kita doakan Semua orang secara Harafiah Semua orang di seluruh dunia Tapi saya doakan Orang-orang yang Beyond me Beyond my family Kalau mendoakan Anak-anak saya Sudah pasti Mendoakan istri saya Pasti Orang tua saya Pasti Sudah gak usah Tanya Tapi minimal Saya kasih satu contoh aja Saya doakan Gembala-gembala regional Jadi ter-cover semua Europe Amerika Asia Yang Australia Yang Indonesia Yang Sumatra Pasar Meksi Yang Jawa Tengah Pasar Bernat Jawa Barat Pasar Fuji Yang Sulam Papua Pasar Kochen Saya Saya Fiercely Praying For You Itu sudah Regularly Sudah puluhan tahun Saya lakukan itu Dan saya terus Lakukan Lakukan itu Para gembala regional Gembala lokalnya I'm sure You're doing that Saya yakin Anda juga melakukan itu Saya juga Dan ada grup Di dalam grup chat Kami ada juga Seratus Hamba-hamba Tuhan Seratus Hamba-hamba Tuhan Yang gereja-gereja lokal Yang saya doakan Secara giliran Saya teratur Saya doakan 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 lebih dari itu Do you pray Pray for us to Apakah Anda Mendoakan kami Saya pernah pada Satu-satu waktu Ketika mau berkotba Itu cabai nya Luar biasa Namanya badan Itu bisa letih Saya kadang-kadang Bertanya loh ya Tuhan Apa ini Habis itu Ada satu orang Itu faktor U Pak Saya bisa Dulu bisa terbang Dari sini ke sini Sampai Baru mendarat Udah langsung meeting Terus langsung konferensi Langsung khotbah Langsung ke buddha malamnya Wah Wah super Betul-betul Ironman dulu Ironman maksudnya Sekarang itu Mali keliling Gini-gini Gini-gini Segalanya Sampai itu Besoknya itu Masih ada rasa Capeknya Itu masih ada rasa Saya kira ini Setan ini pasti Sungguhan ini Pasti iblis Kadang-kadang kita itu Super spiritualize Kita merohanikan Sesuatu Padahal yang enggak Benar sekali Ada yang ngomong Faktor U Olahraga sih Olahraga Tetapi tetap ya Tapi saya ada Satu faktor D Vitamin D Ini luar biasa Sungguhan Ini saya alami Pernah sekali Suatu kali Saya lupa di kota apa Saya betul-betul letih Itu betul-betul Saya letih dan drain Physically untungnya Bukan spiritually Bukan secara Apa namanya Emosi Rohani Bukan Itu Ngalami seperti tadi Dipegang begini Pegang gitu Tapi ini bukan Dipegang sini Saya dipegang dada Saya jarang-jarang Alami begini Tapi kalau saya alami Debang Seger Fresh Atas sampai bawah Saya tanya Ada apa Apa yang terjadi Dalam hati Ada kata-kata Someone Is praying for you Ada yang menopang Dan mendoakan Anda ingat Musa Harun dan Hur Diangkat tangannya Sorry Musa diangkat tangannya Oleh Harun dan Hur Maksudnya You know Even bahkan Secara Physically Secara Physic Kita bisa merasakan Efek doa Saya ngomong gini Bukan berarti Semua doakan saya Hamba-hamba Tuhan Di gereja ini Perlu didoakan semuanya Anda tahu Anda juga didoakan Udah jangan khawatir Kalau jemaat Semakin jemaat Semakin didoakan Sungguhan Udah gak usah khawatir Itu bukan pertanyaan Nah pertanyaannya Kami hamba-hamba Tuhan ini Kau doakan Kagak Karena kita inilah Powerhouse doanya Doanya kan Bapak ibu saudara Hargai listrik Kalau listriknya itu mati Jenset Kau harus andalkan Jangan izinkan Hamba-hamba Tuhan Jadi jenset Akhirnya semua Anda mesti doakan Doakan Pastor Kojen Doakan Pastor-pastor yang ada Pastor Yudi Alimantan Luar biasa Kesana-sini Kesana-sini Heran saya Beliau kok gak kurus-kurus I'm praying For your pastors Pray for us too Untuk semua orang Tapi juga Bukan hanya untuk semua orang aja Tapi doakan juga Untuk yang lainnya Jangan hanya di dalam gereja Coba lihat ya Dua untuk raja-raja Dan untuk semua pembesar Agar kita hidup Dapat hidup tenang Dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Kita harus mendoakan Bahkan di luar gereja kita Doakan presiden Jangan ikut ke politik praktisnya Opini simpan Kalau kita anak Tuhan Kita mesti doakan Whatever Apapun yang ada di depan kita Ini tidak menyangkut Perbedaan dalam politik Karena di dalam gereja Hanya ada kerajaan Allah Kita mesti doakan Semua orang Jangan ada preferensi Apapun yang Tuhan Taruh di atas sana Untuk raja-raja Untuk semua pembesar Agar kita dapat Hidup tenang dan tentram Objektifnya adalah Untuk hidup tenang Dan hidup tentram Dalam kesalahan Dan kehormatan Jadi ada beberapa hal Yang kita perlu doakan Kita mesti doakan Alam Semesta Dimana kita ditempatkan Makanya tadi saya berdoa Kita gak boleh remehkan Kalau itu Didengungkan sama ilmuwan Mega trust tadi Bukan untuk takut-takuti Saya sama sekali gak takut Gitu-gituan Saya gak takut Ya Tapi saya rasa kita Ini bukan soal Saya rasa kita bertanggung jawab Sebagai Mercusuar doa Kita bertanggung jawab Sebagai menara doa bangsa Kita gak boleh remehkan Hal-hal demikian Mesti didoakan Alam semesta Tempat kita tinggal itu Didoakan Dan doa itu bisa Mendatangkan sesuatu Dahulu kita pernah Datang ke satu tempat Waktu sebelum ada ROSC disana Saya diundang oleh Semua gereja-gereja yang berkumpul disitu Ini bukan di Indonesia Di negeri jiran Dan saya pergi kesana Waktu datang kesitu Semua orang-orang itu Pada cerita Waktu kami datang Dengan mission trip yang ada Itu ikan-ikan yang sudah lama Punah Di sungai jernih mereka Itu kembali ke sungai mereka Dan itu ikan Jenis apa gitu Saya lupa Itu ikan yang Hasil bumi yang baik Dan itu mahal Luar biasa ya Karena tim kita itu doa Mana ada kita doain ikan Kita doain ikan itu ya Doain jiwa Bukan doain ikan beneran Jadilah penjala manusia Itu kan Kiasan nelayan Tapi kan Bukan ikan yang kita doakan Masa kita pergi ke negi jir-jir Aku berdoa Supaya bandeng-bandengnya Tapi ternyata Alam semestanya diberkati Pernah sekali Waktu di Israel Saya masih ingat Itu pada waktu di Galilea Itu sampai orang-orang Guide-nya semua Itu sama Itu siang-siang hari Masa ikan itu bisa berjubel-jubel Sempat direkam oleh Tim kom kita Itu Itu sampai Sampai ikan-ikannya itu Di pinggir-pinggir semuanya itu loh Kayak cerita Yesus Waktu kita lagi kebaktian Kayak mereka Mau ikut denger Kayak ikannya mau altar call Sampai ke pantai Itu ribuan ikan Gak pernah terjadi begitu Alam semestaf Lalu kita doakan Supaya dimana kita berdoa Disitu ada berkat Allah Dan gunung Langit Tanah Ditenangkan Supaya ada ketentraman Supaya ada kesalahan Supaya ada kehormatan Amin Bapak ibu saudara Kita datang ke Myanmar Beberapa tahun yang lalu Masih ingat ya Cik Yeni Itu badai luar biasa Sampai masuk di headline news itu Ular-ular berjatuhan di atas pagoda Ular-ular piton-piton besar itu Dari mana lagi Atas kan gak ada gedung lebih tinggi disitu Itu terjadi Taufan dan segalanya Kita berdoa lalu tenang Habis itu jadi kebangunan rohani disana We must pray untuk alamnya Tapi juga harus kita doakan Untuk raja-raja Untuk semua pembesar Untuk semua orang Agar kita hidup tenang dan tentram Itu objektifnya Dalam kesalahan dan kehormatan Selain itu juga harus Mesti doakan Sosial politik Tempat tersebut Gak usah doa yang aneh-aneh Tentang sosial politik Hati-hati ya Dalam gereja Gereja tidak boleh berpolitik praktis Sebab gereja selalu ada Tim A, Tim B itu selalu ada Gereja bukan itu mandatnya Gereja itu mandatnya Pelihara hati Bukan warna Atau Bukan dari Bukan dari golongan mana Gereja Namun demikian Waktu kita berdoa Untuk sosial politik Sebuah bangsa Kita doakan supaya Tuhan daulat akan memimpin Dan Tuhan tahu seluk beluk Apa yang terjadi Biarkan Malaikat Tuhan bekerja Tanpa pengetahuan kita Dan kita berdoa Agar kita-kita rakyatnya Peduli amat Siapa pilih apa Dan siapa Kita hidup tenang dan tentram Dalam kesalahan dan kehormatan Supaya policy-policy Atau Semua Keputusan Kebijakan yang dibuat itu Akan menguntungkan Anak-anak terang Dalam arti Supaya kebenaran itu Lebih Didekati Bukan dijauhi Kita berdoa Jangan lengah di Indonesia Sekarang masih anti Dengan LGBT Tidak seperti di Negara lain Misalnya Misalnya Apapun baik dengan maksud benar Maupun dengan maksud palsu Tetap gimana pun juga Kebenaran masih lebih ditegakkan Daripada misalnya Di San Francisco Contohnya Kita mesti berdoa loh Jangan pernah main-main soal itu Soal aborsi Soal apa Kita mesti berdoa Sungguh-sungguh Minta roh takut akan Tuhan Bahasa keren kita kan Bahasa umumnya Minta takut akan Allah Atas pemerintahan Dan atas lawmakers Atau pembuat-pembuat keputusan Kita mesti doa itu Dalam kesalahan Dan kehormatan Supaya Gereja mendapatkan Kebebasan Untuk Untuk worship Untuk beribadah Dan juga supaya Orang-orang Kristen Dibiarkan itu Jadi orang Kristen Yang baik di negeri ini Kita mesti berdoa Kita mesti berdoa Taukah anda dahulu kala Dahulu kala Yang disebut dengan Yerusalemnya Asia itu dimana Tepak Karena nanti mulai bulan depan Pergi ke tetangganya Saya akan berkotbah Di gereja kedua terbesar Di negeri ini Yang sudah Saya pernah kotbah sebelumnya Di sana Negara tetangganya Namanya South Korea Dahulu Yang namanya Yerusalem The Jerusalem of the East Itu Pyongyang North Korea Taukah anda? Susah sekarang Jadi orang Kristen di sana Bukan berarti Tetap ada Tetapi pasti tidak bisa Mengalami kebebasan Let's pray Pada saat ini Saya kasih sedikit background Sorry ini saya overtime sedikit ya Gak apa-apa ya Kan saya diberitahunya tadi Agak sedikit Saya diberitah kalau hari ini Adalah doa semalaman Jadi Ayat dua Ini pada waktu itu Paulus menulis ini Kekristenan masih legal Di Roma Sadarkan anda? Masih legal Dia dianggap sebagai Cabang daripada Yudaisme Jadi Paulus menulis ke Timotius Kamu doain terus ya Supaya kita terus Tentram dan tenang Orang Kristen dibiarkan Jadi orang Kristen yang baik Diizinkan Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Sekalipun gak diizinkan Ya disitulah Zaman martir mulai terjadi Ya gak apa-apa Kalau memang terjadi Kita hadapi Tetapi Paulus berkata Kau jangan lengah Kenapa kita harus kesitu Kalau kita bisa memberitakan Injil juga Di dalam ketenangan Dalam ketentraman Injil sih Injil damai sejahtera Dalam aniaya Juga injil damai sejahtera Tetapi kita harus berdoa Bahwa ketentraman Ketenangan itu Berkat doa Pyongyang dulu punya Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Waktu itu masih legal Masih sah Lalu ketika Kaisar Nero Memerintah Disitulah nanti Di tangannya Kaisar Gila ini Matilah dua rasul besar Di hari yang sama Di Itali Di Roma Namanya Petrus Dan Paulus Satu disalib terbalik Karena dia orang non-Romawi Yang satu Orang Italia Paulus Tidak bisa disalibkan Tapi dipenggal Di kolisium Dalam satu hari Dan Nero Membanning Christianity Dia melarang kekristianan Bahkan mengambing hintamkan Kekristianan Dan menyalahkan Kristen Gara-gara ini itu Apa yang dia lakukan Kristen yang Yang disalahkan Padahal Nero itu adalah Seorang Seorang Kaisar yang sakit jiwa Dia bakar seluruh Kota Lalu salahkan orang Kristen Dia yang bakar kok Tidak tahu kenapa Dia lakukan itu Nanti belajar sendiri sejarah Tapi setelah itu Nanti kekristianan Menjadi ilegal Di semua Kerajaan Romawi Anda baca nanti Di saat itu Paulus mati Ya waktu itu terjadi Ya sudah ya Paulus hadapi Bukan berarti karena Jemaah tak berdoa Musim Aniaya telah tiba Tapi kau harus berdoa Supaya kebangunan Rohan itu berjalan Dalam ketentraman Jadi kita harus Mendoakan sosial Politik Bukan doakan Pilihan-pilihan kita Tapi mendoakan Siapapun yang pada Akhirnya dengan sah Sah gak sah Semua dalam Kita bukan polisi Apapun juga Yang Tuhan sudah Taruh di depan Mata kita Kita doakan Agar Tuhan Pengaruhi Untuk mendatangkan Kebaikan Dalam kesalahan Kehormatan Sosial politik Tapi terakhir Yang paling penting Ini bukan yang Alam semesta Karena alam Seluruh dunia ini Semuanya akan lenyap Bumi dan langit Akan lenyap Jadi lu doakan Ini juga gak kekal Sosial politik Tidak ada yang namanya Political savior Semua yang manusia Orang baik Nanti bisa akhirnya Berubah warna Orang buruk Juga bisa berubah Jadi baik Tergantung nanti Siapa yang berdoa Sosial politik Juga adalah Berkat sementara Satu yang penting Ini yang harus kita doakan Last of all But not least Yang terakhir Yang bukan yang paling Paling Ini malah yang paling penting Doakan Jangan hanya Alam semesta Sosial politiknya Doakan Kebangunan rohani Keselamatan Ini yang penting Ini yang kekal Itulah yang baik Dan yang berkenan Pada ala juru selamat kita Ayat 4 terakhir Yang menghendaki Supaya semua orang diselamatkan Katakan supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan yang benar Bapak ibu saudara Camkanlah Tanamkan ini Dari semua yang kita bisa doakan Ini semua penting ya Saya gak bergantung Yang paling penting Yang kita bawa sampai akhirat Ini yang kekal sifatnya Dampaknya Sampai ke eternity Itu bukan sosial Geopolitik Whatever Alam semesta Bukan mother nature Bukan 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 ini semua Yang terakhir ini Yang harus kita doakan Menjadi yang terpenting Ia menghendaki Dalam semua kejadian dunia Kalau ada orang berdoa Berserulah untuk keselamatan jiwa-jiwa Supaya Semua orang diselamatkan Dan memperoleh Pengetahuan akan kebenaran Paulus tidak berhenti sampai keselamatan Dia berkata Mereka pun harus dimuridkan Memperoleh pengetahuan Akan kebenaran Pray For in good times and bad times Di waktu Kristen Dilegalkan Atau sah Di Roma Sewaktu Kristen Dikambing hitamkan Oleh Nero Sang Kaisar itu Doa selalu Terjadi kebangunan rohani Doa senantiasa Agar jiwa-jiwa diselamatkan Karena hanya itulah Yang kekal Selama-lamanya Dan memperoleh Pengetahuan Akan kebenaran Untuk apa Kita merintis gereja Bapak ibu saudara Karena kita tidak percaya Setelah orang diselamatkan Bisa jul-julan Kenapa Kita menanam gereja Karena Strategi penginjilan Yang paling berhasil Catat ini Adalah penanaman gereja lokal Karena kebangunan rohani Atau revival Tidak hit and run Tidak datang Dan cabut Dan pergi Seperti Soda yang keluar gasnya Lalu tiada Setelahnya Supaya semua orang diselamatkan Ini kebangunan rohani Supaya semua orang Memperoleh Pengetahuan Akan kebenaran Ini gereja Paulus berkata This you must pray Above all Mendoakan Anti gempa Mendoakan Supaya sosial politik Hukum-hukumnya Apa namanya Law in the land Atau hukum Atau Di negeri Semuanya Jauh lebih friendly Lebih ke arah Christian values Atau nilai-nilai Nilai-nilai Firman yang diajarkan Nilai-nilai alkitab Tapi lebih dari itu Doakan supaya Lebih banyak jiwa diselamatkan Dan supaya Semua orang yang sudah diselamatkan Memperoleh pengetahuan Akan Kebenaran Ini yang disebut dengan Naikan permohonan Doa syafat Ucapan syukur Untuk semua orang Dalam segala jenis doa Doa terpenting adalah Untuk semua orang nih Semua orang Untuk semua orang itu berarti Jangan kau pilih-pilih orang Saya gak pernah ketemu Satu orang di hidup ini Selama saya hidup Saya gak pernah ketemu Satu orang yang gak bisa Saya doakan Dan saya gak pernah ketemu Satu orang di dunia ini Dalam hidup saya Yang tidak punya kebutuhan doa Doakan semua orang Dan dari semua doa Yang kau bisa naikkan Bagi siapapun juga Bagi semua orang adalah Keselamatan jiwa mereka Kalau mereka belum diselamatkan Dan kalau mereka sudah diselamatkan Pengetahuan yang benar Supaya mereka Dimuridkan oleh Tuhan Sudah Saya hari ini ketemu dengan orang You will not believe it Dari orang tipe A sampai tipe Z Saya pernah ketemu semua Dari orang yang di bidang A sampai bidang Z Saya pernah ketemu semua Saya belajar untuk konsisten Sebagai hambanya Selalu saya doakan orang itu Untuk mengenal jalan Tuhan Dan jika dia sudah kenal jalan Tuhan Saya pasti akan doakan Supaya Tuhan memuridkan hidupnya Hidupnya Saya selalu doakan begitu Tidak peduli sana profesinya apa Sungguhan Dari horizon atas sampai ke bawah Kiri leftist sampai ekstrim kanannya Ada orang yang tengah tanggung yang lumayan Tidak tahu hidup tidak tahu mati Dari orang yang sungguh-sungguh Sungguh-sungguh ekstrim sini Ekstrim situ Saya pernah ketemu Selalu doaku Mencari celah untuk memperkenalkan dia Ke jalan Tuhan Dan selalu doa saya adalah Mendorong orang itu Untuk dimuridkan dengan benar Bapak, Ibu, Saudara Doa tertinggi adalah Evangelism and discipleship You believe it? Bukan politik Karena itu semua silih berganti Alam semesta So what? Kalau tidak ada gempa Semua orang itu akan meninggal dunia The most important prayer Is for someone's salvation Untuk keselamatan seorang Dan untuk keselamatan satu negeri Kita tidak perlu mendoakan Tuhan selamatkan Indonesia Karena yang Tuhan tebus di Kalvari Di Kayu Salih Bukan Indonesia atau Malaysia Tuhan menebus umat manusia Indonesia kek, Malaysia kek Amerika kek, Eropa kek You cannot win a nation You can only win souls in that nation Paham ini Bapak, Ibu? Karena itu tidak ada yang namanya Amerika is already safe Dahulu kala Eropa sudah selamat kan? Bukankah Injil dari sana Setelah keluar dari Yerusalem, Judea, Samaria? Betul gak? Yerusalem, Judea, Samaria Lihat Eropa sekarang Lebih ateis dari sebelumnya Tuhan tidak menebus benua Ketika jiwa yang sudah ditebus Memenuhi satu negeri Lu jangan ongkang-ongkang kaki Terus selamatkan Sebelum kau mati Terus muridkan Jangan cuma selamatkan Semua udah Kristen So what? Mundur suatu hari Ateis hari ini Terus muridkan Sampai Tuhan datang Jangan kapok dan jangan jerah Jangan malas dan jangan beralasan Berdirinya gereja Adalah untuk menyongsong Tuhan di awan Meskipun satu benua Seolah-olah ada Kristen semua katanya Eropa dulu Coba lihat sekarang Eropa kembali ke masa lalu Sebelum kenal Kristus Malah lebih parah dari itu God Tuhan tidak mati bagi benua Bagi negara Tuhan mati bagi Camkanlah Human race Umat manusia Peduli amat rasnya Jadi selama gereja kita berdiri di negeri ini Dan di negeri mana Kita harus terus berdoa Dan usahakan Supaya semua orang selamat Dan memperoleh pengetahuan yang benar Tangkaplah isi hati ini Makanya kita gak boleh lengah Dulu gereja-gereja di Eropa Di abad-abad ratusan Mereka berkata Sudah selesai Tidak perlu didoakan lagi Sudah selesai Tidak perlu nginjil lagi Sudah selesai Tidak perlu memuridkan lagi Oke Waktunya kita Cuti Waktunya kita Pensiun dini Look at them Today Ini satu titik Kita gak bisa pensiun berdoa Keselamatan jiwa manusia Selama besok masih ada suara ini Bayi lahir lagi Another job To do Ada tugas baru Makanya bapak ibu saudara Pensiun lah sebagai direktur Ada apa-apa Manager Karyawan Monggo silahkan Penginjil Lu jangan pensiun Seorang disipler yang memuridkan Jangan sekali-kali Pikirkan pensiun Don't even think about it Kita seumur hidup Pensiun kita Hanyalah waktu mati Kita menyelesaikan Tugas kita di dunia Amin Bapak ibu saudara Siapa disini Menangkap isi hati Tuhan Lewat apa yang saya bagikan Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus Mari kita semua bangga Oh praise the Lord Saya doa Nanti kita akan segera doa Habis ini Saya minta Kita mempersiapkan diri Dengan semua doa tadi Nanti akan diborong bersama Tapi ada satu doa ini Yang saya mau Take over sendiri Untuk mendoakan Anda Yaitu doa untuk kebangunan rohani Yang namanya C.G.Van Di tempat kita Mulai 2 September Sampai 30 September 30 Sampai 31 29 September Baptisan massal ya Jangan lupa Nanti 2 September mulai Pokoknya bulan September ini Kita mulai C.G.Van Jadi saya tanya disini Siapa yang adalah ketua Kelompok C.G.Van Yang sudah ditentukan Termasuk yang streaming Semua dimana-mana Mohon angkat tangan Saya mau lihat Oh haleluya Ini dia Ini dia Praise the Lord Kalau gitu ya Yang gak angkat tangan Silahkan duduk Yang angkat tangan Tetap berdiri Ketua Dan memperoleh pengetahuan Kebenaran Kalau hanya Supaya mereka diselamatkan Terima Tuhan Nginjil aja di jalan Tapi C.G.Van Itu kan komunitas ilahi Itu kan gereja tertanam Dan dimuridkan Gak berhenti disana Ingat First to Christ Then to church Pertama ke Christus Lalu ke gereja Supaya mereka Bukan hanya diselamatkan Tapi agar mereka Memperoleh pengetahuan Akan kebenaran Bukankah Christus berkata Ajarkan mereka Semua yang kuperintahkan padamu Ketauilah Aku menyertai Yang mau senang Tiasa sampai akhir zaman Mari kita sama-sama Ulurkan tangan Kepada orang-orang yang berdiri Saya akan berdoa Untuk mereka Termasuk semua Yang lagi streaming saat ini Oh haleluya Mari kita berbahasa Sama-sama Biar roh kudus Biar roh kudus yang mengusap Atasmu kasih yang baru Dan kuasa yang diperbaharui Biar roh kudus yang diperbaharui Amin kelompok cikifan ini Tuhan Sebab kau mengendaki Tak seorang pun binasa Namun semua orang memperoleh Pengetahuan yang benar Akan Tuhan lewat gereja Biar roh kudus yang diperbaharui Haleluya Penuhi kami Tuhan Dengan urapan roh suci Berikan hati yang terbeban Dan perlu kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa dari Dan pahak yang tertinggi Dan tegak semua kesaksian Menuhi kami dengan kuasa dari Tempat yang tertinggi Dan tegak semua kesaksian Mari kita semua bangin berdiri Karena ini adalah tim buat sama-sama Kami datang Tuhan Kami datang Tuhan Kami datang Tuhan Kami datang Semua kesaksian Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan Dengan apa yang dapat Kami datang-Mu Tuhan Kami datang Menuhi panggilan-Mu Tuhan Dengan apa yang dapat Dengan apa yang dapat Kami datang-Mu Tuhan Menuhi panggilan-Mu Tuhan Dengan kuasa roh suci Berikan hati yang terbeban dan perlu kasih lahir Menyuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan terbuka semua kesahsian Berikan hati yang terbeban dan perlu kasih lahir Menuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan terbuka semua kesahsian Berikan hati yang terbeban dan perlu kasih lahir Menuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan terbuka semua kesahsian Tuhan kami angkat tangan kami malam hari ini Tuhan Kami tahu malam ini sebuah anugerah kami dilayakkan untuk kami berdiri bagi bangsa Indonesia Tuhan Kami tahu sampai selama-lamanya Indonesia ada di hati Tuhan Tuhan tidak pernah melupakan bangsa ini Karena hati Tuhan itu tertuju kepada bangsa ini Tuhan Malam hari ini Tuhan kami mau bersatu hati kami mengangkat tangan Tuhan kami memberkati Indonesia Kami memberkati pemerintahan Kami yakin dan percaya Bahwa kebenaran itu akan muncul seperti wafajar Di pemerintahan Indonesia Kami memberkati ibu kota Nusantara Kami percaya ada kebenaran Ada keadilan yang ditegakkan di bangsa ini Mari saya ajak seluruh jemaat dimanapun kita berada Di setiap kota, di setiap pulau Berkati pemerintahan bangsa kita Satu, dua, tiga Berkata pemerintahan yang takut dan gentar akan Tuhan Pemerintahan yang berdiri di dalam kebenaran Pemerintahan yang melakukan kebenaran Pemerintahan yang hidup gentar Dan setiap keputusan yang diambil Itu seturut dengan kehendak dan rencana Tidak kesat membutuhkan Dosa tersembunyi di dalam pemerintahan Kami hanya kebenaran saja yang ada di pemerintahan bangsa kami Di dalam nama Yesus Kami memberkati Presiden Kami memberkati seluruh jajaran pemerintahan Kami percaya Tuhan pakai pemerintahan Indonesia Dengan besar, dengan Tuhan biasa Karena ada Tuhan yang memimpin pemerintah bangsa kami Di dalam nama Yesus Kami juga mau bersepakat Tuhan Setiap berita yang kami dengar kami tahu Kalau kami dengar berita itu berarti ada satu tujuan Tuhan dalam hidup kami Kamilah umat yang dipilih untuk kami berdoa Malam hari ini kami standing in the gap Kami percaya Bahwa setiap berita mengenai prediksi bencana alam di Indonesia Ada satu firman yang Tuhan ingatkan Bahwa iblis tidak akan ambil kesempatan dalam hal ini Kita percaya Bahwa kuasa Tuhan sanggup memukul mundur kekuatan musuh Mari sama-sama kita lepaskan perlindungan Tuhan Di setiap kota, di setiap desa, di setiap pulau Bencana alam ini akan dilalukan oleh kasih karunia Allah Selama masih ada kesempatan Mari kita berdoa Kasih karunia Allah Kasih karuniamu besar bagi Indonesia Indonesia amandu tanganmu Indonesia dilindungi Indonesia dijaga Kami yakin bahwa keamanan sejatera alam ada di bangsa ini Tidak ada ranjangan kecelakaan Tidak ada musibah Tidak ada korban jiwa Tapi perlindungan tanganmu Ada di Indonesia Kami percaya Setiap kota Setiap desa Setiap pulau Tuhan Engkau menjaga Inarabaya dan rata mayase Muramakana Kami yakin Tuhan Kami merupiakan keamanan yang begitu besar di bangsa ini Saat ini kami juga mau bersatu hati Kami berdiri bagi setiap pulau yang ada di Indonesia Tuhan Kami mengarahkan tangan Bagi setiap pulau di bangsa ini Kami perkatakan satu kebenaran firman Bahwa pintu injil yang tertutup berabad-abad Itu akan terbuka Supaya masuk Raja Kemuliaan Oramahikere Saya minta kita berbahasa roh Kita minta kemuliaan Tuhan turun Di setiap kota Di setiap kota Di setiap desa Di setiap pulau Mari kita berdoa Mari kita berdoa dengan roh Untuk Sumatera Untuk Kalimantan Untuk Pulau Jawa Untuk Sulawesi Untuk Kepulauan Bali Sampai Ujung Papua Mari kita berdoa dengan akal budi kita Dalam nama Yesus Aku berkata Bahwa keselamatan yang besar Ada di setiap pulau Pintu-pintu pi pengijilan akan terbuka Setiap pintu yang tertutup Akan terbuka di dalam nama Yesus Dan Raja Kemuliaan Akan masuk Melawat Indonesia Menyelamatkan jiwa-jiwa Membebaskan yang terikat Membulikan yang terluka Menyelamatkan yang terhilang Menyembuhkan Setiap sakit di dalam nama Yesus Tuhan Oh Rapa ganti di Mekre Satakan Rapa Kararaba Haleluya Syakaramata Kararaba Hiramata Kararaba Shikirya Hiramata Kararaba Shikirya Yara Rapa Satu ayat di Matius 28 yang mungkin kita sudah tahu Yesus mendekati mereka dan berkata Kepada ku telah diberikan diri Segala kuasa di sorga dan di bumi Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Kami tahu Tuhan hari ini Ketika hari ini kami berdoa bagi bangsa ini Kami sungguh-sungguh menginginkan Pemakaian Tuhan di atas gereja kami Untuk hari ini kami melihat Setiap jiwa-jiwa diselamatkan Setiap orang-orang yang terhilang hari ini Diselamatkan di atas bangsa kami Hari ini Tuhan ketika kami mengadakan CG Fan Kami percaya ayat ini Menjadi ayat dimana ketika Tuhan pernah mengutus kami Hari ini setiap murid-murid yang ada Kami adalah murid-muridmu Dan hari ini kami berkata utus kami Tuhan Pakai kami setiap CG Fan yang ada Dan kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai setiap kami Dan kami percaya tuayan jiwa-jiwa akan Tuhan berikan Mari sama-sama saya mengajak setiap jemaat di tempat ini Mari kita berbahasa lidah Dan mari kita menginginkan Kita menginginkan sebuah kebangunan rohani Kita menginginkan tuayan jiwa-jiwa Kita menginginkan di atas seluruh CG Fan yang diadakan Di seluruh Indonesia, di seluruh KMS Bahkan sampai ke bangsa-bangsa Itu sungguh akan membawa jiwa-jiwa hadir Mari kita sama-sama berbahasa lidah Kami menginginkan ya Tuhan Kami menginginkan ya Tuhan Dan kami percaya Tuhan akan berikan tuayan itu Jurahkan itu Tuhan jurahkan ya Bapak Saya mengajak setiap jemaat di dalam hitungan ketika kita mengangkat doa kita Untuk setiap tuayan jiwa-jiwa atas CG Fan Bukan hanya jiwa-jiwa diselamatkan Tapi mereka akan dimuritkan di dalam nama Yesus Dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Mari kita mengangkat doa kita Dalam bahasa Indonesia Tuhan hari ini kami mengangkat doa kami Kami berdoa untuk setiap CG Fan-CG Fan yang diadakan Kami tahu Tuhan ini bukan sebatas sebuah rutinitas yang kami adakan setiap tahun Tapi setiap kali kami mengadakannya Kami berdoa belas kasihan Tuhan Ada atas setiap kami Biar ketika kami melangkah Serta pada setiap orang yang membutuhkan Tuhan biarlah kuasa kasih-Mu menjama setiap kehidupan mereka Kami berdoa orang-orang akan diselamatkan Jiwa-jiwa akan dimenangkan Belenggu dosa akan dibatahkan Dan kami berdoa orang-orang akan menerima keselamatan Kami berkatakan baptisan akan kami saksikan Orang-orang yang lepas daripada belenggu dosa akan kami lihat Mujisat-mujisat kesembuhan Mujisat-mujisat kelepasan Terjadi atas setiap CG Fan Biarlah urapan kuasa-Mu mengalir Di atas setiap CG Fan yang ada Dan kami berkatakan Setiap ketua-ketua CG Fan diurapi Setiap anggota-anggota yang bergerak Kakinya dituntun oleh Tuhan Dan kemana pun mereka pergi Biarlah jiwa-jiwa mengenal Kristus Dan kami katakan di akhir dari semua ini Oh jiwa-jiwa yang kami selamat Yang diselamatkan ini kami percaya Tuhan Mereka akan menjadi murid yang kemudian hari Mereka akan menjadi pengincil-pengincil Yang membawa kabar baik Kemana pun mereka pergi Kami angkat doa kami ini Tuhan Dan kami berdoa biar sungguh Tuhan Semua demi kemuliaan namamu Dalam nama Yesus Bapak Ibu saya ajak Sekarang kita berdoa Untuk Surabaya Dimana kita akan mengadakan CG Fan Kita minta Surabaya dipenuhi dengan hadirat Allah Kerajaan Allah datang Atas Surabaya Biarkan Surabaya Mengalami kasih Tuhan Di sekeliling kita Sehingga ketika kita mengadakan CG Fan Hadirat Allah itu mengubahkan setiap jiwa Orang yang kita ajak Dan ada banyak orang yang datang Berlarian Mereka mau diajak Dan kemudian mereka mau menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mari kita angkat tangan kita Kita memberkati kota Surabaya sekali lagi Oh datang kerajaanmu Hadiratmu datang ya Tuhan atas Surabaya Sekali lagi kami memberkati Dalam momentum hari ini Kami mengangkat Surabaya di hadapanmu Kami mengangkat kota ini di hadapanmu Kami persembahkan kota ini di hadapanmu Engkau berkenan atas Surabaya dan sekitarnya Ketika kami mengadakan CG Fan Datang kerajaanmu Lewat kota ini sekali lagi Mari Bapak Ibu kita berseru-seru kepada Tuhan Kita berdoa Dua Tiga Minta lawatanmu Tuhan atas Surabaya Penuhi Surabaya dengan hadiratmu Penuhi Surabaya dengan kasihmu ya Tuhan Lewat setiap pelosoknya Lewat setiap kampung-kampung Lewat setiap perumahan Sekolah-sekolah Tuhan kami minta Di dalam nama Yesus Engkau yang melawat kota ini Engkau sendiri yang bergerak Engkau melampaui apa yang kami pikirkan Roh Kudus bekerjalah Kami lepaskan damai Kami lepaskan sukacita Kuasa pertobatan kami lepaskan di dalam nama Yesus Hujan keselamatan terjadi di mana-mana Karena ada hadirat Allah atas Surabaya Memenuhi Surabaya Baik utara, timur, selatan, pusat, barat Dan di sekelilingnya di dalam nama Yesus Kasihmu tercurah Kasihmu yang melawat Menggerakkan jiwa-jiwa untuk datang Karena ada kerajaanmu Ada kasihmu yang dicurahkan Kami lepaskan Hanya di dalam nama Yesus Hujan keselamatan terjadi di dalam nama Yesus Kami lepaskan Kami lepaskan Penuhi Surabaya Turunkan awan kemuliaanmu Turunkan hadiratmu Ya Tuhan kami minta Hujan keselamatan terjadi di dalam nama Yesus Belas kasihmu atas Surabaya Atas jiwa-jiwa Ketenangan, keamanan, dan keselamatan Terjadi atas Surabaya Yang selanjutnya kita akan minta Cg-cg dimanapun anda berada Baik itu di timur, di selatan, pusat, barat Kita minta hadirat Tuhan melawat setiap Cg-cg Kita berdoa setiap Cg-cg akan dipenuhi Oleh kasih Tuhan Ketika kita mengajak Seseorang Jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Mereka merasakan Kasih dan hadirat Allah Kita angkat tangan di hadapan dia sekali lagi Oh Tuhan kami mengangkat tangan sekali lagi Setiap cg Tuhan dalam penggembalaan Mereka yang mengadakan cg van Tuhan kami persembahkan sekali lagi di hadapan-Mu Ini bukan masalah jumlah Ini bukan masalah mau banyak-banyakan Tapi kami mau persembahkan setiap orang yang datang Kedalam Cg Itu adalah milik-Mu ya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang melawat Mari angkat tangan di hadapan dia sekali lagi Kami berdoa sekarang bersama-sama ya Tuhan Dua, tiga, kami minta cg-cg berdampak Kami minta Tuhan lawatan Allah terjadi di mana-mana Di tempat cg-cg diadakan Di rumah-rumah Ataupun di tempat perumahan-perumahan Di sekolah-sekolah Di kampus-kampus Cg-cg itu menjadi tempat hadirat Allah Cg-cg akan menarik orang untuk datang Dan mereka ketika datang Mereka merasakan kasih-Mu Mereka merasakan kasih Allah Mereka merasakan kasih Bapak Dan mereka terbuka hatinya Hati yang tertutup kami katakan Terbuka ketika mereka datang ke cg-cg Hati yang keras Hati yang menolak Tuhan Akan dilembutkan Mereka terbuka Dan dipenuhi oleh jamahan Tuhan Kami lepaskan kasih Bapak Kami lepaskan segala keselamatan Yang datang daripadamu Turun atas cg-cg Hadiratmu ya Tuhan Yang memenuhi Biarkan cg-cg berdampak Di wilayah-wilayah masing-masing Kami lepaskan saat ini Kasih Bapak Hanya di dalam nama Yesus Mari kita akan sama-sama Kita akan membawakan Setiap generasi yang ada di negeri kita Baik itu generasi Angel Kid AOG Youth Family Bahkan generasi senior Mari kita sama-sama berdoa Kita berdemuat Supaya di setiap generasi ini Akan bangkit Pemimpin-pemimpin yang baru Sehingga pemimpin-pemimpin yang Betul-betul Memiliki hati yang Takut akan Allah Bahkan memiliki hati yang Rindu Untuk setiap jiwa-jiwa Boleh dimenangkan Bahkan dimuridkan Menjadi murid Kristus Mari kita angkat suara sama-sama Sebelumnya kita berbahasa roh Dalam nama Yesus Kurabala balabala mayasa Karala balabala mayasa Karala balabala mayasa Oh Hell einer Oh halluya Kurabala balabala mayasa Karala balabala монasaj Oh halleluya Kurabala mayasa Karala balabala mayasa Karala balabala mayasa Ilho ovah Oke mari kita akan berdoa dalam bahasa Indonesia Mari kita sama-sama angkatkan generasi yang ada ini Dalam nama Yesus kita mau perkatakan, kita mau bernubuat Supaya di setiap generasi ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang baru Pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah Oke dalam nama Yesus Tuhan kami mau berdoa Kami angkat setiap generasi yang ada di negeri kami Kami angkat generasi Ejil kita Kami angkat generasi Awe di dalam tanganmu Tuhan Dalam nama Yesus kami minta Tuhan biarlah di setiap generasi ini Akan bangkit pemimpin-pemimpin ya Tuhan Yang memiliki roh takut akan Allah Yang memiliki roh yang bijaksana Yang memiliki hati yang mengasihi bangsa ini ya Tuhan Kami minta Tuhan di setiap generasi ini ya Tuhan Tuhan sendiri akan membangkitkan mereka ya Tuhan Biar di setiap generasi ini ada orang-orang yang betul-betul mau menjadi pemimpin untuk mengembalakan jiwa-jiwa ini ya Tuhan Kami rindu supaya di setiap generasi ini Ejil kita akan membangkitkan orang-orang yang luar biasa akan membangkit pemimpin-pemimpin yang usul di negeri ini ya Tuhan Di dalam nama Yesus Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kami angkat juga generasi famili dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan kami mau sepakat juga ya Tuhan Kami angkat generasi famili yang ada di negeri ini ya Tuhan Tuhan kalau hari-hari ini kami melihat banyak keluarga yang hancur Hari ini Tuhan kami minta Tuhan pelaskasimu turun Atas generasi famili ini kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga terutama keluarga muda yang ada di negeri ini ya Tuhan Kami minta Tuhan biar kerajaan Allah turun atas keluarga-keluarga ini Tuhan Mari pulihkan setiap keluarga-keluarga ya Tuhan Pulihkan setiap hati-hati yang terluka Mari Tuhan kami minta Tuhan selamatkan generasi famili ini Dan biarlah dari generasi famili ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa Pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah Pemimpin-pemimpin yang memiliki roh yang bernyala-nyala untuk melayani Tuhan Bangkitkanlah bagi keluarga-keluarga ini imam-imam Sehingga dapat memimpin akan keluarganya Sehingga akan bangkit generasi yang baru Generasi ilahi bagi kerajaan surga Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Kami juga berdoa untuk generasi senior Kami rindu supaya kami generasi senior ini boleh menjadi Kami boleh menjadi penutan Kami boleh menjadi model bagi generasi yang di bawah ini ya Tuhan Biarkan setiap generasi senior akan terus berdiri tegak Boleh menjadi orang-orang yang kuat Boleh dapat menceritakan kebesaran Tuhan Boleh menceritakan tentang kasih setia Tuhan kepada anak cucunya Sebagai generasi yang baru Tuhan kami berdoa Mari engkau juga pakai setiap generasi senior ini ya Tuhan Oh haleluya terima kasih Tuhan Tidak ada satu senior yang lemah Tetapi setiap senior ini akan berdiri menjadi orang tua yang kuat Menjadi orang tua yang dapat memberikan teladan kepada anak cucunya ya Tuhan Terima kasih Tuhan Ini doa kami malam hari ini ya Tuhan Agar setiap generasi bangkit terus Terutama akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa Haleluya, 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 amin Bapak segala yang baik Semua datang jadi tatamu Allah Bapak mutra dan roh kudus Ku mengasihi ku mengasihi Tuhan Bapak segala yang baik Bapak segala yang baik Semua datang jadi tatamu Allah Bapak mutra dan roh kudus Ku mengasihi Tuhan Ku mengasihi Tuhan Allah Bapak mutra dan roh kudus Ku mengasihi Tuhan Allah Bapak mutra dan roh kudus Ku mengasihi Tuhan Kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan Dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain Terimalah berkat ini Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Karena itu pulanglah engkau di dalam damai sejahtera Allah Bapak kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan di dalam roh kudus Menyertai saudara Hari ini sampai maranata Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan Amen Haleluya Selamat malam Tuhan memberkati